Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Lama para pemirsa dimalukan berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam segmen TPG, Taman Pendidikan Al-Quran yang dimana dalam program ini kami mencanangkan bagaimana cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dengan berdasarkan tajwid, ya, memperhatikan tajwidnya, fasohahnya, dan lain sebagainya yang tentunya kami akan menunjang juga dengan membelajar dan tafsir, insyaAllah di pertemuan yang akan datang Alhamdulillah setelah sekian lama vakum, ya, tidak mengupload sama sekali karena memang kesibukan kami di dunia nyata hingga akhirnya pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan, mengupload lagi semoga bisa istighfamah amin, Allah ma'amin baik, di perjumpaan yang pertama ini kita akan membahas kembali tentang tajwid dan akan kita mulai dengan pembelajaran yang paling dasar sehingga nanti bisa selesai sampai pembelajaran tajwid yang paling akhir insyaAllah akan kita praktekkan dan akan coba kita bagi cara bagaimana cara mengetahui bacaan-bacaan dalam Al-Quran baik, kita mulai sebelumnya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu semoga memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini Al-Fatihah Al-Fatihah terlebih dahulu Al-Fatihah terlebih dahulu baik, kita lanjutkan kembahasan tajwidnya baik, disini tertulis setiap ada non, bertasdid, atau mim bertasdid setiap ada non, atau mim bertasdid dalam ilmu tajwid dinamakan gunah musyadadah setiap ada non, atau mim bertasdid dalam ilmu tajwid dinamakan gunah musyadadah Cara membacanya dibaca tinggung contoh Inna, anna, summa, lama Inna, anna, summa, lama Sekali lagi perhatikan Inna, anna, summa, lama Kita baca Innal insana, innal insana Perhatikan disini ada nun bertajdi Maka dibaca tinggung Innal muttaqina, innal muttaqina Innal muslimina, innal muslimina Lanjut Innal mu'minina Berapa katukan? Tiga katukan Innal mu'minina Lanjut Inna haa baqaratun Inna haa baqaratun Inna haa baqaratun Inna huu alimun Inna huu alimun Inna huu alimun Summa latarawunna haa Summa latarawunna haa Summa latarawunna haa Lanjut Kemudian coba kita urai Inna bacaan gunnah Musyad dadah Sebab ada nun bertajdi Sudah ya Inna bacaan gunnah Musyad dadah Sebab ada nun bertajdi Lanjut Innal muttaqina Bacaan gunnah Musyad dadah Sebab ada nun bertajdi Yang ini Innal muslimina Bacaan gunnah Musyad dadah Sebab ada nun bertajdi Jadi setiap ada nun Atau mim bertajdi Ini adalah kuncinya Setiap ada huruf nun Atau mim bertajdi Dalam ilmu tajdi Dalam ilmu tajdi Dinamakan gunnah Musyad dadah Lanjut Innal mu'minina Innal mu'minina Seperti itu Lanjut Inna haa baqaratun Inna haa baqaratun Perhatikan ya Ada nun bertajdi Dibaca tenggung Namanya gunnah Musyad dadah Inna hu alimun Inna hu alimun Lanjut Ke baris yang terakhir Summa lataravun Inna haa Summa lataravun Inna haa Summa lataravun Inna haa Summa latus alun Summa latus alun Summa latus alun Jadi setiap ada mim Setiap ada nun Atau mim bertajdid Dalam ilmu tajwid dinamakan Hunnah musyadadah Dibaca dengung Berapa ketukan? 3 ketukan Sommalatarawunnaha Sommalatusalunnah Lanjut ke halaman yang kedua As-Sohifah As-Saniyah Perhatikan Inna allaha bin nasi lara'ufur rahim 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 Wa anfaqoo mimma razaqahumullah Lanjut Summa yumi tumma yumi tumma yuhyikum Summa ilaihi turja'un Summa a'afawna ankum Min ba'di thalika la'allakum tashkurun Pada yang terakhir Summa ba'di thalika la'allakum tashkurun Kita urai Inna allaha bin nasi lara'ufur rahim Inna allaha bin nasi lara'ufur rahim Inna allaha yajtabi min rusulihi man yashak Bacaan gunnah musyadadahnya terletak di sebelah sini Walakin allaha Ada nun bertajdid Gitu ya Wa anfaqoo mimma razaqahumullah Mimma Ini bacaan gunnah musyadadah Sebab ada Mim bertajdid Ingat Tadi kuncinya adalah Nun atau mim bertajdid Maka dinamakan gunnah musyadadah Lanjut ke baris yang ketiga terakhir Summa yumitukum Summa yuhyikum Summa ilaihi turja'un Ada beberapa bacaan gunnah musyadadah Ada tiga Summa 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 Kenapa dinamakan gunnah musyadadah Sebab ada Mim bertajdid Mudah sekali Mudah sekali Lanjut ke baris Yang dua dari bawah Summa A'fawna Ankum Min Ba'di Thalika La'allakum Tashkurun Mana bacaan gunnah musyadadahnya Di sebelah sini Summa Kenapa Mim bertajdid Summa Ba'di Ba'di La'allakum La'allakum Tashkurun Gunnah musyadadahnya terhadap sebelah sini Sudah jelas ya Di halaman yang kedua ini Di paragraf yang kedua ini Insyaallah teman-teman sudah saya anggap Sudah Faham Dan sudah bisa mengaplikasikan Di dalam bacaan-bacaan Al-Quran Untuk Memperjelas Dan untuk Melekatkan Ingatan kita Terhadap Bacaan-bacaan Tajwid Ya Teman-teman bisa Mempraktekan Apa yang sudah kita Ajarkan Apa yang sudah kita bagi Pada Kesempatan kali ini Dengan cara Sering-sering membaca Al-Quran Ya Sering-sering mengurai Bacaan apa ini Sebabnya apa Gitu Agar Ingatan itu menjadi Lebih kuat Karena apa Karena sudah dipraktekan Seperti itu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh